Dan saya anjurkan kepada Antum juga, jangan sampai hari-hari Antum lepas dari dikir tujuh mutlak. Mutlak karena gak terikat jumlah tempat, waktu, kapan saja, dimana saja, berapa saja. Kecuali dua, memang dikir gak boleh. Satu ketika hubungan suami istri. Yang kedua ketika di toilet. Selain itu silahkan, nomor satu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dibaca oleh dua khalil. Khalilu Ibrahim AS. Khalilullah Ibrahim AS ketika dijemurkan ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah. Ketika Rasulullah diancam akan diserang ribuan pasukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian dikir yang kedua, Allahumma salli'ala Muhammad salawat. Yang ketiga istighfar. Rasulullah al-Azim. Yang keempat, la hawla wa la quwata illa billah. Yang kelima, ya dal jalali wal ikram. Rasulullah malah mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidhi. Alizzu bi dhil jalali wal ikram. Lazimkan. Alizzu itu bahasa Arabnya itu, lazimkan terus-menerus. Mengucapkan, ya dal jalali wal ikram. Hadis ini disahikan oleh Syed Nasruddin Al-Alban. Lazimkan. Terus-terus menerus. Ya dal jalali wal ikram. Ya dal jalali wal ikram. Kemudian, yang keberapa? Nam, la ilaha illa anta subhanaka innikuntum minal dalimin. Dan yang ketujuh, subhanallah wa alhamdulillah. Wa la ilaha illa Allah wa wa akbar. La hawla wa la quwata illa billahil alia adib dan fadilah ka utama'annya. Nasnya, hadisnya suhaqt semua. Terima kasih telah menonton.